Itu syarat dewasa itu Harus pernah Timut banci didelok wang ake Begitu Ya selamat ketemu lagi Dengan saya Putut Ea Kepala Suku Mojo Dan tamu kita saat ini Orang yang paling ditunggu-tunggu oleh Para fans beratnya Andi SW Andi Sriwayuti atau Andi SW SW aja Tapi kalau di buku Andi Sriwayuti Biar elegan Andi ini sengaja Kami hadirkan Selain karena banyak permintaan Untuk menghadirkan Sosok yang terngginas satu ini Juga menurut saya Andi ini mewakili Sosok seniman yang Multitalenta Terima kasih Gus Dan ini ya Apa Punya keahlian tertentu Untuk bertahan dalam hidup Alias ilmu Ilmu kepepet Kalau menurut Rendra itu Daya hidup Seniman itu harus punya Daya hidup Benar sekali Tidak banyak seniman yang punya Daya hidup Dan akhirnya Menekuni Beberapa hal Terus bergerak Dan salah satunya Adalah Andi SW Kamu itu Pantomim Pantomimers Juga Itu yang Ngomongin Pantomimers Sebagai teater Bisu itu siapa? Semua orang bebas Gak apa-apa Tapi memang dulu Julukannya teater bisu Enggak Udah tergantung Raya sesenangnya aja Pantomimers Penulis lakon Tentu saja Tentu iya Terus Sastrawan Banyak meraih Penghargaan Menulis dalam dua bahasa Benar Itu yang gak banyak Diketahui oleh orang Bahasa Jawa Dan Dibuktikan dengan Meraih beberapa penghargaan Dalam penulisan Bahasa Jawa Alhamdulillah Saya dulu Memulai karir Sebagai penulis Bahasa Jawa juga Tapi Selesai Di saat SMA Kalau Andi Terus sampai sekarang Oh iya Gus Espresi Kalau kamu disuruh Memini Sebetulnya profesi kamu Apa tuh? Pantomimers Sodagar Oh iya Sekarang dia punya Penerbitan juga Namanya Kerja Kerasa Nanti kita bahas Di Sesi yang Selanjutnya Apa Sebutannya Andi Kamu lebih enak Disebut apa? Apa ya Bebas Gus Kadang pantomimer Tapi paling sering Pantomimer sih Paling sering Tapi dulu Paling intens Saat berkesenian itu Memang jadi pantomimers Pertama dulu puisi Puisi Kamu menulis puisi Sejak SMA Masih saya simpen Puisi saya SMA Puisi berbahasa Jawa Kalau berbahasa Jawa Kuliah Emang kamu dulu SMA mana? Sang Timur Gus Itu SMA keren Kalau bisa keren gimana itu Masih ada SMA Muridnya cuma tiga kelas Tiga kelas Kepala sekolahnya Suster Kepala sekolah itu Hapal semua muridnya Oke Terus katanya Kamu pernah mau dikeluarkan Dari sana Terus gak jadi Gak jadi Kena bisa diceritakan Panjang ceritanya itu Gus Itu sekolah paling keren Karena kenapa Suster kepala sekolah itu Cuma punya tiga kelas Angkatan saya Dan dia Berani Mengeluarkan Muridnya itu 25 murid Langsung Langsung dikeluarin Bisa habis dong muridnya Makanya dari itu Bisa ya Saya sadarnya waktu Udah Lulus Kalau di masyarakat ya Itu Sang Timur itu katanya Muridnya Orang-orang nakal Gitu Padahal kamu gak nakal Gak merasa nakal Gak merasa nakal Mau beling Itu katanya Sekolah buangan Sekolah buangan Karena saya waktu itu SMP itu udah gak mau sekolah Terus sama kakak Saya perempuan Disuruh sekolah Sarannya enak Soalnya Gak usah belajar Gak usah juara Boleh bolos Itu di Sang Timur Oh kakaknya Ternyata waktu saya Masuk Bahwa saya gak pernah Bolos Soalnya seneng sekali Seneng sekolah Bebas banget Maksudnya enak Itu suster itu Mengeluarkan Mengeluarkan kamu Mengeluarkan Teman-teman saya juga Banyak Saya masuk Dasar yang dikeluarkan Kenapa Suster itu pernah Pidato Di sekolah Saya itu tahu Kalian itu Di sekolah Kena-kenanya Mergotek Bodoh-bodoh Ketawa gak kak Terus Wais bodoh Rania Waktu Kenaikan kelas Dikeluarin 25 murid itu Gak apa sebabnya Kamu dikeluarkan Ya bodoh Dan gak niat itu Mungkin ya Terus Besok Yang ngambil Rapot Yang gak Naik Di kepala sekolah Yaudah Saya di kepala sekolah Saya santai-santai aja Karena yang ngambilin rapot Bukan orang tua saya Gak pernah mau Orang tua saya Ngambilin rapot Anaknya Teman saya Di Kamu Keluar Besok mau Sekolah dimana Jangan dikeluarin Ntar Gak naik Gak apa-apa Oh rasud Oh ya Adium aja Terus Ya Yaudah Saya punya rencana Rencana Sekolah yang Ya dua sih Pilihannya Mana Kalau gak SMA Debrito SMA 1 Teladan Itu Buku rapot Salah Tamparin Udah Kamu gak jadi Saya keluarkan Nanti malu-maluin Saya kalau di Debrito Dan Orang mungkin Kelebunan Debrito Gak jadi Keluaran Gara-gara Gara-gara gitu Tapi temen yang lain Dikeluarin Dikeluarin Kamu selamat Karena Karena bilang gitu kan Nanti Daripada Saya masuk Debrito Disini-sini Atau Saya masuk Satu teladan Suster malu Jangan Disini aja Sampai lulus Sampai lulus Itu sudah berkesenian Mulai dari disitu Itu Ada cerita lagi Lucu Maik kelas 3 Kita judulnya Cuma 2 IPA IPS IPA itu Menghitung Saya gak bisa IPS Menghapal Juga gak bisa Wah ini gimana Susah banget Sama Ternyata yang Mengalami Seperti saya itu Banyak Dan ada yang Usul Suster kalau ada Dibikin kelas Bahasa Nah disitu Suster cuma Emangnya muridku Cuma kalian Yang Usulnya 2 orang Sana cari Minimal 17 Cari Dapat lebih Yang bodoh Banyak Di kelas bahasa itu Dibuka Kelas bahasa Perangkatan pertama Angkatan saya Berarti kamu itu Masuknya kelas bahasa Kelas bahasa Gak IPA Gak IPS Oh itu enak sekali Muridnya cuman Akhirnya cuman Sebelas murid Dibahasa itu Kesebelasan ya Kesebelasan ya Sama walinya Dari 12 40 Wah itu disitu Senang sekali Pelajarnya cuma Menulis Puisi Mengarang Diklamasi Diklamasi Terus Apa itu Ikut lomba Teknik Karena belum ada Kurikulumnya Waktu itu Jadi kadang itu Guru geografi Ngajar Sejarah budaya Terus yang ngajar Cuman Buka halaman Sekian sampai sekian Dibaca besok ulangan Gak seru tau Terus usul Gimana kalau ini Tentang candi Piknik aja bu Piknik Asik Piknik Jadi pelajarannya itu Menyenangkan Di sekolah itu Dan Dikateke Ya Dikateke itu Diperhatikan Diperhatikan sekali Pernah saya dimandiin Suster Tentu pernah Anggap berhadus Masuk nih Maka sekolah itu Bangun tidur Mesti telat Bangun udah jam 7 Kurang berapa Udah Sikat gigi Terus Tau to Gak mandi Rotok bantuan Mesti goji aku Suara Wow Rambut saya Ngempel Ngempel Jijik Apa tumornya Kok bisa ya Apa tumornya Enggak Gak tau deh Ada Itu Disitu SMA itu Yang menentukan Saya jadi Kesenian Disitu Itu yang Mengajari saya Kamu kok Waktu SMP Gak mau ngelanjutin Sekolah itu Kenapa Saya tuh Dulu kan juara Terus Tenang SD SMP itu Sering juara Tapi Ini Ngomong nonton Dura percaya Iya Sisa kejuaraannya Masih ada Dia banyak Dapatkan kejuaraan Kakak saya tuh Mbak Uwes Kau rasa juara Sama aja Soalnya Gak ada yang dibanggain Maksudnya Rapot gak pernah Dihambilin orang tua Mbak Uwes Juara Ngempel Juara Wang Lio Wahe Ngempel Mbak Ya Uwes Ben seneng Kau rapor lu tuh Juara-juara Kok sekolah Dulan bebas Itu mencerahkan sekali Kakak perempuan saya Jadi saya gak harus belajar Setahu saya kan sekolah tuh Apa dulu kan sekolah Harus belajar Kamu SD SMP belajar ya Belajar SMP udah gak belajar SMP kelas 3 tuh udah gak belajar Udah bebas Gara-gara kakak saya tuh Gak usah juara Biar orang lain aja Karena mereka membutuhkan Gitu Mereka butuh juara Kamu gak butuh Kakak saya gak butuh Berat apa nih Wong Gak pernah diambilin Apa namanya Lapotnya Ambilin diri Pernah Biasanya itu Itu pengalaman mengharukan Kelas 1 SMP Nah itu Semua orang tua kan Ngambilin murid Saya gak ada yang ngambilin Udah Cuma diem Itu SD SMP SMP kelas 1 Terus di jendela itu udah Udah selesai semua Saya cuma diem di jendela Terus guru saya datang Li Iya bu Weh jembuknya siapa Gak ada ya bu Terus guru saya tuh Ngelo selesai Terus tak jembuknya weh ya Terasa digomong Tak tanda tangannya weh Dihambilin Weh juara luruh Suara dua lah Terus satu Terima kasih Terima kasih bu Tapi besok Ada yang tanda tangan Tak bawa pulang bu Yang semester besok aja Oh iya iya Nah udah Tak bawa pulang Ngelo juga gak digatakan Itu gue Semaksa pandangi Terus Juara-juara Waktu nanda tangannya Bingung Nah udah Nah sama sih Sejak saat itu Kelas Mulai kelas 1 SMP Eh kelas 1 SMP Semester berapa itu Udah punya akal Besok ya ngambilin Itu Saya masih Kalau terima rapot itu Bapak Badri Nanti Orang Bapak Bagusuma itu Tak kasih Badri Jadi Wali saya Masa Gitu terus Guru saya bilang Kan masih Ganti-ganti kan walinya Li Bapakmu cacai piro Ganti-ganti terus Wah itu Gak apa-apa Itu Bapak angkat saya Terus Yang tanda tangan itu Tapi kalau boleh tahu Kenapa kok orang tua Gak mau ngambilin Saya broken home Ternyata Gus Dulu itu Jadi Dari kecil Bapak ibu saya Cerah Gak tahu Jadi saya tahu Ibu saya itu Waktu TK Yang Mama Yolanda Yang Mama Yolanda itu Saya cari Itu ibumu Ibu asli itu Kamu tahunya belakangan Iya belakangan Lucu itu Gus Jadi Jadi waktu kamu kecil Gak tahu kalau itu Ibumu itu Terus Saya dititipin Keluarga tukang becak Gus Bapak saya Kerja Terus Dititipin Orang belakang rumah saya Tahunya Bapak ibu saya Tukang becak itu Lucu Terus Udah Saya TK Dikembalikan ke Rumah saya yang asli Udah banget rumah siapa Tidur gak nyaman Biasanya tidur itu Di Apa namanya Amben Bambu itu Terus ada keren Terus ada pemian Belum kering itu Itu nyaman banget Sambil Nah disitu saya Sepaling ingat Imajinasi saya itu Ada sentir itu Terus simbok saya Simbok Tukang becak itu Tukang becak Main teater itu Kita Itu yang majinasi Aku mana-mana itu Ada ular Ada bebek Itu justru yang Yang berpentas Dalam tanda kutip Itu justru Ibumu yang Tukang becak itu Istri tukang becak Istri tukang becak itu Terus Udah loh TK Terus kan Dikembalikan ke rumah Bapak saya Tapi gak tau ibu saya Hanya ada bapak Terus Setiap kali Dijemput guru saya Kan Jemputin lain-lainnya Temen-temen saya itu pada Bentar ya Aku pamit ibuku Pamit ibu Saya gak tau tau ibu Suatu hari itu malem Kakak saya perempuan itu Nina bubuan saya tau Saya tanya Mbak Ibu iya apa tau Kakak saya nangis Kok ibu iya apa tau Bukan siapa tau Ibu iya apa Tapi kan sebuah benda Konsepnya itu gak punya konsep Gak punya konsep Iya Itu Saya lucu Kakak saya itu nangis Wah bingung Maha nangis tau Nah terus Nah kan Habis itu paginya Lebih berapa hari gitu Saya mencari Pakai BFX Sama temennya kakak saya Dia kok kepengen nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Sang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-n terus udah Oh ini ibu aja itu udah saya punya ibu senang banget itu terus ikut walaupun nggak tinggal dengan ibu sempat tinggal SD itu nah itu seru itu bagimu seru ya nggak ada yang sedih-sedih nggak ada karena proses mencarinya itu berkelahi di jalan gitu ya itu kampung saya itu kan nggak ngasih kampung laki-laki Kampung laki-laki itu jadi setiap nah apa namanya saya remaja itu sekecil itu harus pandai-laki mabuk reman karena kampung saya itu kecil itu ada julukan namanya Kampung Vietnam sama Kampung Seribu dikatakan Kampung Seribu karena rumahnya dempet-dempet itu dikatakan Kampung Vietnam karena tiap hari ada perang ini di Jogja loh ini tapi kampungnya udah tergusur sekarang udah tergusur aja di ma'ona asum lebih rumah itu Oh udah itu saya disitu apa namanya tidak bisa bekerja laki-laki Gus nukang kayu raison bengkel gitu masang busi kuali itu perasaan saya tuh halus kakak saya tuh tatuan semua bentuk sering berkelahi rebel saya tuh nggak nggak pernah sering berkelahi tapi kalan kalau petinju namanya Pak Pong punya tetangga tangga ketamatan petinju namanya Pak Pong tiga belas kali tanding dua belas kali kalah satu kali menang B.O itu ada petinju tetangga saya kalau menang lagi-lagi kerja lagi-lagi kalan feminis tahunnya waktu kecil mulai puisi itu kalau pitulat tujuh belasan mesti pintas ya yang saya banggakan itu Gus terus kalau pada mabu-mabuan gitu lainnya pada nyanyi-nyanyi saya baca puisi nanti kalau jelek duwewek temen saya gitu makanya ada istilah kalau kerja bakti itu kan saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau kamu nggak punya ketampilan atau kemampuan apa-apa maka menulislah oh iya 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 ini kutipan yang paling menarik salah satunya dari Andi kalau kamu nggak punya nggak bisa melakukan apa saja maka nggak punya kemampuan apa saja maka menulislah itu terakhir ya terakhir newe reso popo nulis di reso sematibah ya itu pilihan terakhir nih bagi teman-teman di kampung tuh di kampung saya tuh menulis tuh derajat paling rendah Gus jadi nggak bisa diandalkan ya tapi agak maju biar soalnya masuk menulis itu derajat paling rendah di kampung saya ya karena nggak bisa diandalkan karena kebersihan selokan nggak bisa diselesaikan dengan cara menulis nggak bisa keamanan kampung nggak selesai dengan menulis nggak bisa nah suatu hari ketika saya udah menjelang dewasa saya bisa membanggakan kampung saya pernah Gus oh iya apa tuh itu tahun 2004-2005 setelah reformasi itu loh apa itu kan terus kemudian ada suatu hari ada sebuah lomba kegiatan teater drama antara kampung sedih nah kampung saya ikut saya jadi seradara gitu banyak apa namanya kampung itu saya kumpulin teman-teman ikut drama juara Gus itu menang gara-gara tulisan itu gara-gara gara-gara tulisan loh iya kampung kita udah juara ada gunanya juga ada gunanya nah terus itu kampung situ aktif berkesenian ada aktif berkesenian aktif sebelum digusur itu aktif berkesenian terus apa namanya pada belajar nulis puisi bikin sanggar disitu itu ada cerita lucu lagi waktu ada pengumuman juara kan yang menerima kejuaraan itu harus di taman budaya nah waktu teman-teman sekampung kita kumpulin ya wes sekarang kita berangkat taman budaya kalian duluan saya kan ada acara apa masih ada persiapan apa gitu dua orang mangkat kok enggak mangkat kenapa enggak tahu enggak tahu taman budaya wah disitu titik saya itu sebel sama seniman itu Gus makanya saya itu lahir bukan dari kampung dari masyarakat biasa loh jadi wanidwi jadi randu koncor apopo karena orang masyarakat biasa doradong taman budaya dan apa namanya kesenian ini seorang tumbuh yang diwayi wah ini menarik disitu disitu titiknya saya mulai berani bahwa menyatakan pada diri dan menyatakan pada teman-teman berkesenian ini bisa tumbuh dimana saja tidak harus di gedung kesenian tidak harus kemalama dan apa namanya daya daya fighting dan daya survive itu bisa terlaris disitu ini yang menarik ini karena kebanyakan sastrawan perupa pokoknya seniman lah ya itu selalu tumbuh di dalam sirkuit kebudayaan istilahnya gitu ya entah itu dari universitas entah itu atas otoritas seseorang untuk membaptis membayat seseorang yang lebih muda gitu ya jadi seniman gitu ya itu fenomena di seluruh dunia sebetulnya termasuk di Jogja termasuk di Indonesia sudah di kalau di Jogja mungkin ya Pak Umar Kayam lah dulu yang punya kapasitas dan otoritas untuk membayat orang menjadi sastrawan atau budayawan atau perupa gurunya Pak Kreweng terus kemudian atau sekolah dari mana kalau UGM tentu punya privilege tertentu ya ini sastrawan dari UGM bulak sumur geng bulak sumur kalau perupa dari isi itu pasti ya tapi selalu muncul orang-orang atau seniman-seniman yang tumbuh dari tanah kebudayaan yang tidak resmi gitu ya mungkin gitu ya nah itu Andi salah satunya Andi termasuk mungkin Pak Mas Jemek ya Jemek Jemek ya Saparti Suparti 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 itu pantomimer juga kamu belajar pantomimer dari mana Andi dari kelompok maksudnya komunitas bentuk komunitas sendiri jadi waktu pasca reformasi itu kan banyak kan kelompok-kelompok diskusi pada nyebar kemana-mana pas 98 orang dituntut anak-anak seusiasa dituntut kritis dituntut bentuk forum-forum diskusi yang dalam forum itu kan ternyata tidak semuanya kepolitik kan jadi ada yang ada ranah kesenian ada ranah rohani ada ranah apa ada kok tapi romo biar senengnya diskusi dan harus baca buku ini buku itu baca buku pramas yang delik-delik nah disitu terus nah disitu kan ada jalur-jalurnya ada yang dulu namanya itu namanya KBS KTelaga kelompok belajar seni dan kebudayaan itu cuma diskusi banyak dulu teman-teman seangkatan saya anak-anak UGM sadar tapi di luar kampus ketemunya di jalan gitu kan terus diskusi itu ternyata cabangnya macam-macam ada yang di film ada yang di musik ada yang di seni saya ke disitu ditemukan teman-teman yang suka pantom suka teater yang di sastra juga ya yaudah terus bentuk itu terus nyari guru sendiri nyari guru pantom Jogja ada giras itu memang bisa pantom juga ya dulu pantom sama saya terus yaudah terus disitu sama Asita sama Inyong nah disitu saya apa namanya belajar belajar namanya dulu Papi Murti Purnomo apa namanya gurunya itu bengkel teater nah gurunya sedrafi nah kadang main kesitu terus diajari kumkum di seneng kasihan spiritual itu serius serius terus menikmati apa namanya belajar intensitas menikmati kedinginan terus merabak air bagaimana terus bagaimana imajinasi itu terlatih ini gerakan-gerakan Andi ini teman-teman menunjukkan dia memang minum bagaimana agresif terwujud agresif gitu-kak gitu nah itu pelan-pelan sekali di luar itu saya juga belajar sastra juga nah kalau sastra itu kamu belajar dari mana Andi itu lebih kalau sastra itu lebih ke keadaan ya mungkin mungkin kalau makanya apa dari kecil tadi itu tertekan terus maksudnya saya hanya bisa bercerita lewat tulisan karena kalau di kenyataan saya selalu kalah laki-laki semua ini kerengan juga kalah kombe juga beratau kuat terus kepelacuran juga masih takut jadi ini kalau semua yang maskulin itu kamu merasa kalah pernah kalau di angkatan saya di kampung pokoknya kalau udah dewasa itu syarat dewasa itu harus pernah dimut bancih di delawang itu loh begitu itu dibaptisnya gitu saya gagal sendiri kalau gak bisa saya udah berani pihak terus ngombe terus udah ada pil gitu terus ada genja gitu kan udah 3 dimensi namanya wah nih wah nih tekan bang Indonesia wah buah itu wah yuk gak sih aduh yuk gak gak dewasa dewasa sampai sekarang karena belum pernah dibayat pantesan karya-karyamu itu aneh-aneh ya ganjil-ganjil tokonya gitu-gitu tapi keceriaan disitu itu di naskah-naskahmu di karya-karyamu kan selalu walaupun gelap tapi muncul selalu keceriaan itu dari mana itu di yang namanya masyarakat kecil itu kan penderitaan itu menjadi hiburan loh Gus jadi jadi kayak gitu ngelakonnya opo tetap seneng buat 3 pak randidit tetap ngekek terus karena namanya nama-namanya juga aneh-aneh Gus namanya mama dulu ada penyakit berontok namanya itu klik namanya klik berontok tapi karena orang kampung jadi udah klik beronsen terus ada lagi namanya jumiran tapi lengkapnya keren jumiran of the bendol Alessi Alessi itu alap-alap lenek sikil tukang nyolong sandal yang merjit namanya Alessi ini ada nih nama toko Andi ini selain karyanya ini apa tokonya ini urinia dan taiwa ini kan dari kata urin uyoh iya dari pipis dan ee tapi karena seni mah juga jadi indah urinia taiwa terus ini saya bacakan ini buku ke tujuh ya buku ke tujuh Andi ini merayakan kevanaan ini pernah mendapatkan juara tiga sayembara penulisan naskah teater taman budaya Jogja Andi ini hampir setiap tahun dapat penghargaannya dia mulai 2016 17 jadi 4 tahun berturut-turut bahkan tahun ini itu 2 mungkin mau tiga sebentar lagi tiga ya karena ini masih masih September jadi buku ini saya persembahkan kepada satu mereka yang mencintai hidup meski sulit untuk menerimanya omoy omoy coba ini jelasin jelasin ya saya tuh seneng hidup menikmati sekali tapi kadang kok urep koyong ini sih waktu kecil itu kan imajinnya waktu kecil kok koyong ini orang kok lia-lianya sih anggel banget ditompok ditompok anggel banget duwi bapak ibu tapi koloran duwi terus gak pernah ada foto keluarga gak ada terus yang di web bebas orang yang melarang saya tuh minggat berapa bulan gak ada yang nyari kepinginnya kegulain terus itu seru terus makanya atitude saya tuh jelek sekali apa harus gimana sulit karena tidak pernah ada komunitas kecil yang mempererat itu ya yang penting itu jangan kriminal oke terus ini sejoli wahib dan sakimah yang tak pernah berpikir menghadirkan di dunia ya perangkat seru bapak ibu saya perangkat seru mereka orang tua aduh oh bapak berarti namanya Pak Wahid iya sakimah yulanda kamu gak bisa menamai ibu sakimah agar-agarnya si ong keren-keren pak ong tuh ibu siapa pak ong jenengi ibu kok heni angkatan 40an namanya heni ada si ong asal gak mau kalah ibu siapa yulanda kok gak pernah berpikir begitu saya lahir terus pada cerai kemana gak tau kurang ajar gitu kan saat dititipin ke keluarga itu kan tapi kamu gak dendam ya gak itu mas seru sekarang masih baik sama bapak udah meninggal tapi sebelum meninggal sempat baik ya baik terus baik terus kalau saya di rumah terus mesti dusir emang baik iya baik itu mas kalau ngasih nasihat saya itu keren gimana diwini mati kok tikus orang yang nangisi mana lu jadi saya kan apa-apa takut itu tadi artinya kita ini kalau meninggal dunia kayak tikus gak ada yang menangisi gak ada yang menangisi ngapain kamu kenapain kamu kok ngapain takut gak usah takut kamu tuh mati gak ada yang nangisin gitu saat itu saya kemana-mana gak urusan terus ngapain yaudah kan takut gitu ngapain jadi kayak oh siapa tuh yang seneng raku yang cinta aku siapa tuh bebas sekspresiku ngapa-ngapain ku penemuku waktu itu kayak gitu setelah itu yaudah kebiasaan gede kan terus mikir ini falsafah pertama yang saya ngapain itu oke terus ayah black yang selalu peduli di saat aku kehabisan bahan bakar di perjalanan itu temen saya namanya black itu kalau oh si black si black kalau saya di luar kota saya itu kan hidupnya dari dulu dari kota ke kota cuma nulis pertunjukan gak kirim ke media apa gitu nah kalau saya kehabisan uang black ini santai terus yowes dikirim ngapain terus kayak gitu tapi dari dulu nah ini yang menarik nih siapa saja yang meluangkan waktu untuk membicarakan dan mewujudkan karya ini waduh tapi di terakhirnya ini saya sempat baca ini jadi ini penerbitnya ini namanya kerja keras kerja keras nah ini yang menarik nih ini kayaknya kutipan dari buku ini atau kutipan dari kerja keras nih kalau yang itu sebuah surat cinta waduh semoga semoga senantiasa menyemai dan menuai kebijaksanaan serta menginginkan tumbuhnya berpasang-pasang telinga di kepala dan hatimu itu mencerahkan saya Gus karena saya dulu jarang sekali mendengar itu pelatihan mendengar itu sulit Gus orang selalu nganu kan selalu kepingin fokus opo-opo sampai naik dewi gitu kan Gus jadi manu tak paik dewi gitu dan istilahnya hewan itu terabas-terabas celeng nah itu kalimat itu saya bisa memasang telinga di tangan saya itu mendengar harus bagaimana wajah saya itu harus bagaimana saya dengarkan dan mendengar tidak cuman mendengar tapi ada apa namanya tubuh itu mempraktikan kayak gitu dan apapun saya rekam dan jadi tulisan pernah gak di merasa putus asa jadi seniman mungkin pernah tapi gak kerasa ya mungkin pernah tapi gak kerasa jadi pernah suatu hari cerita itu ya cerita tahun 2000 berapa 2007 habis gempa saya itu kan memutuskan untuk keluar dari rumah udah gak tinggal di rumah setelah rumah saya kegusur keluar gitu isinya itu tas saya cuman buku-buku kerjanya cuman baca terus tidur di teater garasi tidur di anak wayang tidur di temen-temen gitu kayaknya pilihan saya itu salah kok temen-temenku udah pada nikah udah pada kerja ngapain nah saya suatu hari baca buku di trotoar kelingat pakai tas gulung ada temen saya namanya panjul itu datang ngasih uang saya di ini gini temen-temen itu ada patungan ada uang ada uang berapa juta gitu 3 jutaan lumayan waktu itu lumayan 3-5 terus yowes ini kesepakatannya kamu gak usah di kesenian tapi jualan mi ayam terus terus itu uang yang tak banteng ngoprak gitu gue keneng kesenian terus sejak saya itu apapun yang terjadi jeneng namanya pilihan struggle your chance harus saya perjuangkan nah disitu dan saya ingat itu apa namanya kata-kata yang suster itu kok ingat utakmu bodoh jadi sekolah awas di sekolah gelam kok men aku menjalankan ini atau dua prinsip dua tekat tekat itu tek titik itu mencerahkan saya itu udah saya harus memutuskan di kesenian udah cita-cita saya bayangan saya buat di gelandangan dari apa pokoknya disitu segala risiko saya tempuh belum tahu manajemen belum tahu apa bagus pilihan waktu itu saya juga udah kerja kerjanya saya 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 lepas semua usaha donat ngajar ngajar reater ngajar bahasa jepang ngajar bahasa jepang ya sempat saya masih bisa masih bisa saya belajar bahasa jepang ya pernah belajar bahasa jepang tapi saya itu masih bodoh itu saya kayak gitu terus guru SMA jepang itu ada namanya nihonggo norikus keng kayak apa namanya tofol saya itu waktu itu level 3 jadi level 3 kamu memang kuliah bahasa jepang ya dulu D3 lulus lulus saya selalu tanggung jawab bali itu sastra jepang tapi pintar kamu ya jelas pintar saya kalau sama bal jepangnya dari 1 UGM kembangan dari 3 kan skill dulu cacitus sekali tapi habis itu terus ngajar itu ternyata bukan passion saya gak bisa arti itu ngejelek sekali cuma berapa tahun 1-2 tahun mengajar terus kalau gak saya mengajar habis itu terus yaudah saya terus apa namanya beralih ke menulis saya tak intent menulis saya juga intent jadi aktor menutradarai nah disitu udah apapun saya lakukan di kesenian itu nulis nulis ajar apa guru nulis saya itu Yosi Fajar itu guru nulis saya di JPR terus oh dia ngajarin nulis kamu ya ya terus berkembang lagi nulis pertumbuhan si Fajar itu yang arsitek ya terus cindil cindil mengajari sastra sama menulis pertunjuan menulis pertunjuan nih ini ini suradara Yudhapa Tajudin mengajari saya nah terus Pak Weng Pak Weng ngajarin kamu apa Pak Butet Kertarjasa itu itu marahin saya di rumah marahin saya marahin saya nyeleng ini marahin saya nyeleng itu apa yang jadi supaya pertumbuhan menjadi seorang seniman itu baik kamu belajar dari Pak Butet Kertarjasa untuk yang paling saya ingat menginventarisir diri kemampuan apa aja yang kamu miliki menginventarisir ini jadi ini jadi ini jadi wang tak bisa ya sabar terus menyadari itu kalau Pak Ong Harimahyu ngajarin kamu apa kentir kentir kentirnya keren Ong Harimahyu apain jadi ngobrol selesai ngobrol ini apa namanya ngobrol besok ketemu lagi ngobrol yang lain dia masih inget ngobrol yang dulu itu terus dulangi lagi jadi sesuatu kalau si Ong gak gitu kamu sampai sekarang nih karena udah 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 lumayan berhasil jadi seniman India rumah udah punya bagus viral status yang viralin situ saya pernah mendokumentasikan rumahnya Andi dan saya unggah di medsos itu viral banget rumah cekli rumah kecil mungil di atas bukit di atas bukit dan biayanya cukup murah ya iya murah sekali rumah udah punya kejuaraan banyak sekali terus diakui banyak lembaga punya penerbitan baru penerbitan gara-gara inventaris berarti kamu sekarang ini apa yang sedang kamu gelutin tetap bikin karya pantom nulis juga mengumpulin yang sudah saya kerjakan saya kumpulin lagi mana yang kayak untuk diterbitin terus mana yang jadi saya itu kalau membuat satu karya itu kemudian saya bikin sub-sub-subnya saya bikin puisi puisi judulnya energi bangun pagi terus satu buku ini kalau cuma ini selesai jadi buku paling dijual terus saya garis lagi jadi naskah teater jadi energi dari ini saya jadikan naskah teater saya bikin cerita berdasarkan naskah itu berdasarkan puisi terus habis itu saya jadikan pemintasan pemintasan saya kelilingkan kota di pemintasan itu saya menemui apa metodologi kita bikin metodologi penyelidaraan metodologi apa namanya keaktoran saya bikin workshop terus habis itu saya lagi saya garis lagi ini judul ini bisa diinterpretasi jadi karya seni rupa jadi kaos jadi kerja mata apa hidupnya kayak gitu misalnya kalau ini sebagai contoh ini peta kekaryaannya jadi seperti apa kalau ini saya gak sengaja saya gak nyangka kalau dapat juara ini padahal kan biasanya kalau juaraan itu realis naskahnya ini tuh gak realis saya jarang membuat naskah realis kalau ini cuma 1-2 karena imajinasi itu kemana-mana nah itu juara udah begitu saya mendapat juara gitu terus waktu pandemi kemarin kan defisit semua kenal Pak Weng jadi tahu kata defisit sama cash flow nah itu gimana ya ntarisir gak punya uang terus terus itu saya saya buka buka-buka file ini ada metode penulisan drama saya bikin saya bikin les peternela ada yang ikut lumayan dapat 3 jutaan tace lengi terus apa namanya dapat juara pantomi kemarin 5 jutaan wah banyak uangnya nih terus berapa ya saya kembangin lagi itu terus wah ada karya saya dapat whatsapp dari taman budaya mau dibukukan itu di jari kumpulan wah harus saya dului dulu oh gitu saya dului dulu saya harus bikin penerbitan saya harus kerja kenapa harus didalui dulu ya biar gak bareng dan dan apa namanya itu kan kumpulan kalau tanam oh iya kalau ini kan karyamu sendiri oke oke ternyata penggemar saya lumayan ibu-ibu penggemar saya itu oh iya kamu dianggap anaknya saya itu saya itu di kalangan sastra itu maksudnya sedikit temen saya itu gak punya banyak masa di kalangan sastra dan juga di pertunjukan jadi saya gak tau kalau ternyata yang suka itu ibu-ibu rumah tangga tulisan-tulisan saya itu karena kamu bikin statusnya itu selalu lucu mungkin ya ya bagi mereka kan hidup sudah berat juga iya ya kalau baca facebook isinya orang marah-marah atau berantem kesel kan iya kesel nah begitu lihat facebookmu kok isinya kayak guyon gitu ya mungkin terus dianggap anak lanang mungkin gak gitu ya ibu-ibu itu pada beli dan banyak saya nyetak 300 udah laku 200an 20an 200an gitu yang menarik yang menarik dari Andi ini menurut saya selain kekaryaannya adalah ketika dia melakukan beberapa kerja budaya menurut saya itu misalnya tunggak semi dan kota-kota bersuara nah itu harus diceritakan itu mana yang lebih dulu sih tunggak semi atau kota-kota bersuara bisa ceritakan di kota-kota bersuara itu efek dari energi bangun pagi itu Gus karena saya kelilingkan 15 kota lah 15 kota di Jawa Bali dan Lombok nah disitu itu saya pintas launching puisi dan pintas teater nah disitu itu kan saya apa namanya menemui banyak komunitas dan banyak individu yang biasanya tidak terblow up oleh media ya dan mereka punya punya daya hidup punya daya guna di kotanya di tanahnya di atas tanahnya dan apa namanya disitu apa saya itu terus punya pikiran maksudnya ngapain berarti kota-kota itu punya punya pioner-pioner sebenarnya dan selalu kan dari dulu itu orang pikirannya mesti memusat kalau kesenian Pakarta Jogja Jogja Bandung Bali Bali ternyata ada banyak kok maksudnya teman-teman yang di kota-kota itu punya gagasan keren dari dari segi apapun artistik segi produksi segi metode dan lebih membumi lebih membumi dan mereka punya cara sendiri dan suatu hari saya itu sering kan dulu kalau kalau nganggur kalau suntuk itu ke main tempat kusen Sanumar Kayam kita baca-baca buku disitu saya itu menemukan bukunya Umar Kayam itu lucu laporan kebudayaan itu itu punyanya Lekra lembaga kebudayaan rakyat maksudnya di perpustakannya di perpustakannya tapi buku itu tentang laporan kebudayaan Lekra maksudnya Marni Kebu tapi gak apa-apa saya tidak masalah dengan masa lalu saya buka-buka itu kaget ternyata beliau punya juga dokumentasi itu dan yang lebih kaget lagi itu mereka itu punya sistem dan adalah di Bali sampai NTT bahkan itu ada laporan laporan di NTT itu laporannya itu lucu disini sedang terjadi tarian-tarian masal masyarakatnya sangat gembira gini hanya dua paragraf itu tetap dilaporkan tapi ya waktu itu karena politik ideologi ya itu kalimatnya lucu-lucu tapi sayang masyarakat belum memahami apa itu marxisme tapi kan kayak gitu apa namanya udah masa lalu ya dan saya tidak mau apa terjebak oleh itu terjebak dendam-dendam masa lalu kayak gitu tapi ini ada sebuah nilai nilai yang menyenangkan bagus dan dan kalau tentu saja kalau di copy paste gak bisa tapi semangatnya itu ada bahwa kalau apa namanya nilai-nilai kayak gini itu nilai kebudayaan masih seperti ini tapi dengan formula yang baru gitu itu kemajuan bangsa kemajuan masyarakat kemajuan tingkat kebermutuannya itu bisa terpantau bisa tercatat bisa terdokumentasikan dan dikembangkan sayangnya gitu kan tapi terus apa sih ternyata nah disitu itu kemudian membentuk sebuah prog saya mengkoordinasi beberapa temen Rendra Turah dari Kediri dari Solo dari Cumbang itu mencatati apa namanya gerak temen-temen yang di kota-kota itu sekecil apapun bahkan yang tidak apa namanya yang yang radigagas uang maksudnya temanya itu sejauh mana kontribusi seni teater dalam kurung dengan masyarakat seputarnya nah ternyata itu ada yang di pesantren ada yang di desa ada yang di terpencil apa namanya pucuk gunung terpencil itu saya saya mencatatnya dari itu Medan sampai Kupang dan saya menyebar beberapa temen untuk menuliskan dan kalau yang gak bisa kalau yang di kota itu ada yang bisa menulis yaudah disitu aja dan itu anggaranya apa namanya saya dan temen-temen itu memecah programnya satu program penulisan dua program peristiwa peristiwa itu membuat peristiwa membuat pintas karena jangkauannya cuman anggaranya cuman dikit itu 8 kota jadi satu berapa bulan 2-2 bulanan itu satu poster itu ada 8 peristiwa di luar kota itu terus saya mengirimkan tim penulis di kota ini jadi penulisnya orang Purwokerto menulis di Batu orang Jogja menulis di Solo orang Solo menulis di jadi ini sebuah gagasan cita-cita aja maksudnya dan tapi sudah terjadi sudah terjadi dan saya juga teman-teman ini mungkin orang iso berkala satu tahun orang iso karena ini cuman apa namanya gagasan kalau seumpamanya orang meneng dibahas orang selesai dipaksakan karena saya takut menjadi sebuah projek jadi beban jadi beban jadi beban teman-teman jadi ini natural alamnya jadi ini 2020 baru jadi buku itu buku kota-kota bersuara warnanya merah nah ini menarik ini jadi kebudayaan di Indonesia itu tidak terjadi dan tidak dihidupi oleh orang-orang di pusat-pusat kebudayaan karena yang di daerah itu dinamis dan mereka lah yang ngupokoro yang bekerja di situ beraktifitas di situ tapi hal itu tidak pernah dijadikan satu landasan untuk membuat konsepsi kebudayaan di Indonesia rata-rata dibikin orang Jakarta orang Jogja itu ironis menurut saya kadang orang-orang itu datang ke sebuah tempat dia menjadi malaikat inginnya memperadabkan padahal mereka itu sudah keren sendiri sudah keren hanya tidak tercatat hanya tidak tercatat tidak bisa diberi suara nah Andi ini punya proses untuk menyuarakan itu dan ikut mendinamiskan bukan datang sebagai malaikat tapi mengajak bekerja bersama jadi kota-kota bersuara itu kenapa bukan daerah-daerah tapi kota namanya tetap kota karena saya itu berpikiran ke depan itu akan tumbuh masuk kesenian di Indonesia itu di kota-kota itu nah semoga dengan adanya ini ya teman-teman yang ada di daerah-daerah di desa-desa di tempat-tempat terpencil yang berkegiatan atau para donator kesenian meisenas gitu mulai mencoba berpikir lah bahwa kebudayaan ini tidak hanya terjadi di ibu kota atau di kota-kota tertentu seperti Jogja ada banyak daerah lain di Rembang di Tegal di Jenek Ponto di mana-mana gitu ya yang banyak seniman juga yang sudah bergulat untuk mendinamiskan ikhtiar-ikhtiar kebudayaan di wilayah masing-masing kalau Tonga Semi apa? Tonga Semi itu sama si ong itu itu pantomim di desa-desa dan di kampung-kampung jadi Tonga Semi itu sebuah gagasan kecil sebenarnya itu kami pantomim mengundang mengundang apa namanya aktor-aktor pantomim dari kota-kota lain untuk tapi pintasnya tidak di panggung tetapi live-in ya datang itu live-in di desa live-in di desa atau di kampung ya mereka disitu bertemu orang-orang desa orang-orang kampung dan bikin acara apa yang seniman-seniman yang didatang tadi punya apa yang diberikan gitu workshop pantomim pantom workshop apa gitu sama anak-anak muda ibu-ibu bapak-bapak dan mereka yang didatangkan ini juga belajar disitu ya jadi tidak kemudian datang terus dinipkan yang hotel terus pintas terus pulang enggak tapi hidup disitu sama masyarakat pikirannya meletik Andi cuma yang terbaca oleh orang kan dia seneng guyon celelean tapi sebetulnya konsep-konsep kebudayaan dia itu cukup menakjubkan nah itu terus saya berharap teman-teman yang pulang itu juga mengadakan hal-hal kayak gitu jadi apa ya pantomin itu tidak selesai di panggung nah gitu menarik ya jadi sejak awal prosesnya sampai setelah pementasan selalu ada proses sosialnya ada yang pintasnya di bawah jembatan di kampak hafi mojo di kampak dulu di marok mojo di halaman rumah terus dimana-mana itu banyak sekali di desa-desa dan mereka interaksi terus turunnya kalau tidurnya ya di orang kamar orang desa disitu menyediakan nah itu mereka pulang itu punya pengalaman tidak hanya pengalaman pintas dan pintasnya dia mencari tempat sendiri nengkin disini itu karena ya itu tadi waktu kecil saya tumbuh tidak di panggung panggungnya membuat sendiri kan dimanapun itu bisa dibikin panggung ya saya pintas di 15 kota itu juga kayak gitu yang dapat nominasi ini naskahnya panggung tagi bahagia itu konsep pemintasannya bebas ruang waktu jadi dimanapun bisa kapanpun bisa ditonton siapapun bisa pintas pernah pintas di pinggir pantai pintas di tritisan pintas di bawah ini harusnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu memberikan anugerah lah biar enggak maksud saya biar dia bersemangat dan ide-idenya itu bisa apa ya bisa mendapatkan bisa nyetrum bahasa Jawa bisa nyetrum ke para budaya pada diprotes ngopo apalagi kakak perempuan saya masih protes itu kalau saya orang saya dapat juara gitu yang paling kalau saya dapat juara dari kecil sampai sekarang yang paling protes itu kakak perempuan saya kenapa dia enggak terima kalau saya dapat juara pantoming pemarin virtual nasional Indonesia terbaik itu udah marah-marah kenapa ngapus Indonesia aku harusnya yang juara itu temen saya karena gerakannya itu lebih bagus sama lebih bagus gitu-gitu padahal persoalannya kan pantoming bukan sekedar gerak terus ini juga nulis kok ngapus tapi setidaknya dengan seperti itu kakakmu itu membaca iya itu apresiasi tersendiri kakak saya paham orang menulis itu harus pakai penelitian ini 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 ngalamun yang terang jadi apa enak banget kamu juara padahal sebenarnya enggak pernah melamun sendiri kamu pasti merefleksikan caranya beda gak kayak emak akademisi caranya beda kakak saya susah mana yang merasa saatnya konsol kurang ajar di terakhir menurutmu kalau ada anak-anak muda di Indonesia pengen jadi seniman apa yang bisa kamu kasih masukan jangan gak usah itu biar jangan cita-citanya jangan aneh aneh dan cita-cita yang asik aja kenapa itu aneh saya juga tidak pernah bercita-cita disini yaudah kayak gini maksud saya kamu harus belajar untuk membenci dirimu kamu harus belajar menyakiti hati kedua orang kamu kamu harus belajar punya tidak punya tujuan hidup maksud kayak gitu nasihatnya jangan udah biar alami aja kalau memang suka menulis ya menulis maksud nasihatnya gitu setidaknya trik supaya secara ekonomi bisa tumbuh dari hidup seorang seniman jangan takut salah dan berani malu cuma dua itu yang tahu saya berani malu itu sulit balu wanisin ya soalnya orang kadang gengsi menjual karyanya sendiri tapi itu enggak bagus kalau ada penulis atau apapun menjual karyanya sendiri itu malu itu menurut saya enggak bagus kenapa ya kalau dia malu dengan karyanya sendiri kan berarti tidak menghargai karyanya sendiri tapi kalau karena keadaan kalau saya menawarkan itu ada proses komunikasi yang lucu jangan ngumpasi menari itu ada kata-kata yang kakak ini untuk mempertahankan hidupnya jualan kaos buku dijual sendiri ini saya kenal Andi pertama kali itu langsung datang ke saya bawa tiga buku pokman ini 150 ribu tapi kalau mau ditambah ya boleh tapi itu bagus daripada ngeteni menunggu sesuatu yang enggak jelas artinya apa ya terus bergerak terus bergerak terus bergerak kerja keras dalam waktu dekat apa yang akan kamu kerjakan bikin film ceritain dikit sebagai penutup ini sebuah gagasan tentang karena apa namanya di masa kayak gini kan jadi orang-orang itu ada sebuah jarak ada apa besok itu mau bikin pemintasan kecil yang saya gagas bersama Ong Hari Wahyu dan saya jadikan pertunjukan dan film yang film itu sama Dewi Purbanegara itu tentang manusia yang kegiatan sehari-harinya terbungkus 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 dan besok katanya Pak Ong juga mau diviralkan sama Gus EA udah jadi ini waktu pendeknya ini waktu panjangnya saya mau men-inventarisir karya-karya saya yang lama itu saya perbarui Gus kayak di edit ulang ya edit ulang untuk diterbitkan lagi banyak orang yang di kompasin lagi semoga besok ada cara yang lebih elegan oke baik Andi terima kasih banyak sukses terus pas 39 atau 40 ya 39 39 tahun ya hampir 40 sudah cukup banyak penghargaan cukup banyak karya dan semoga makin sukses dan sebagai bisa jadi inilah oh jadi seniman itu asal tekannya kuat kata dia itu brand new panisin ternyata ya bisa hidup dan yang yang penting kan bukan sekedar hidup tapi terus berkarya itu yang membuat kita bersemangat untuk melanjutkan hidup oke saya kira begitu teman-teman semoga menginspirasi obrolan kali ini dan relax bisa membuat Anda tertawa juga ya Andi ya begini ini dibalik dia yang celelean cengengesan gitu ya ternyata ada ide-ide brilian dan bukan hanya ide pernah melakukan beberapa hal yang menurut saya itu perlu diberi sorotan bagi ranah kebudayaan kita terima kasih sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati